Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di episode kali ini Kami dan tim Atresi Channel akan mendatang salah satu warung makanan Yang sedang viral di kampung kami Warung makanan sebelah cemilan yang lagi viral bisa kita mendatanginya Karena perjalanannya cukup jauh juga Jadi kami berjalan Nah bisa Pemirsa dari rumah kami menuju ke warung yang sekarang viral itu Lumayan cukup jauh juga pengirsa Jadi kami berjalan bersama tim Atresi Channel Kita lihat nanti makanan apa saja yang tersedia Pak Mas ơi Terima kasih telah menonton 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 ini pesanan, ini yang lagi ini tim kami lagi makan nasi timpon juga nih selain ada nasi tumpang, ada juga nasi teo ini dengan siapa nih, siapa yang kerenung hitam ini bersama Amel Amelia dan ini Buput Supriatin udah aja-ajan, udah korajajan udah Buput Supriatin Amel Amelia dan Edah Sukayesi ini ada adek kecil sedang makan sebelah ya ya ayah ini yang keknya buah hehehe wuuh 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 mah ce-Ida buka dari jam berapa sampai jam berapa 8 malam 9 malam, ya nah Kemurasa buat warga Sukamukti peminjahan dan juga pastri irif tangg�araan yang membutuhkan sebelak atau makanan yang lain karena selain sebelak ada juga gorengan-gorengan ada nasi teo datang nih ke kedainya ce- uda Kedaya sebelah Cehida Yang lokasinya di jalan Apa namanya ini Jalan pemakaman Pokoknya dekat makam pemakaman Blok M Tidak jauh dari ojek Dari ojek batu Dari pemakaman juga tidak jauh Kedaya sebelah Cehida Nah lokasinya dekat makam pemakaman Dari ojek batu tidak jauh Disini pemandangannya indah Tuh bisa melihat Kesawahan Jangan mau pesan apa Nah penulisnya ini Namanya tahu isi penulisnya Kalau disuna disebutnya gehu Nah itu gehu Itu abangnya lagi menggoreng Sambil aneh krok Juru Ada lagi makan sedap Ini lebih gitu isi ini najek Maaf bang mau nanya nih Sehari menghabiskan tepung terigu Untuk membuat bakwan dan gehu Berapa Habis berapa puluh kilo 80 kilo habis sehari Wah hebat ya Terus kalau tulang buat ceblak Kira-kira habis berapa sehari Ya kalau tulang Sekitar 50 kiloan lah habis Oh iya bagus juga ya Terlihatan apa Bisa tidak salah Memang sebelah Cehida Disini lagi pira Karena rasanya enak Lain daripada yang lain Ada ramuan Ramuan tertentu Jadi datanglah buat Warga yang mengenal Lera ini Datang saja kesini Jireng Anak jireng Tuan anak nam Nop nop Sedang membuat Seblak Nah ini pembuatan Ceblak Ini pangsi sama deh Otak-otak Sama Silok Bang Terima kasih ya Atas informasinya Semoga laris terus Sampai kapanpun Terus Berjaya ya Amin Amin Makasih juga Assalamualaikum Walaikumser Jangan lupa Like, Comment, and subscribe Dan jangan lupa Mampir ya Ke kedai Cehida Bye Nah Nah Mirsa Sampai disini dulu Penelusuran kami Di Kedai Sebelak Cehida Jangan lupa Mampir Buat orang Pangligaran Percituri Suka Mukti Pemijahan Medang Layang Dan Nagrog Jangan lupa Mampir ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa